Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dan mendengarkan firmannya yang akan diambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat 25. 5. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari dengan segala dinamikanya, kita menyadari rasanya tidak mungkin jika kita tidak merasakan sedikit kekhawatiran dalam hidup kita. Karena bukankah masa depan adalah sebuah misteri bagi kita? Sehingga apa yang terjadi di masa mendatang, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Itulah yang terkadang membuat kita khawatir, itulah yang terkadang membuat kita gentar menghadapi masa yang akan datang. Tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan kita agar kekhawatiran itu tidak menjadi hal yang menguasai seluruh kehidupan kita. Justru kita dilatih untuk menumbuhkan iman di tengah segala ketidakpastian yang terjadi tersebut. Kita diajar untuk melihat bahwa di dalam ketidakpastian itu ada pertolongan Tuhan yang pasti. Karena kekhawatiran yang mendominasi kehidupan hanya akan menjadi beban berat yang seolah-olah tidak dapat kita singkirkan. Tetapi ungkapan-ungkapan yang baik, kata-kata penuh pengharapan menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit menghadapi masa depan. Mari saudara-saudara kita hadapi kekhawatiran kita di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Satu duhu bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Alah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertolonganmu di dalam kehidupan kami. Dalam segala ketidakpastian kehidupan yang kami rasakan, kami sungguh menyadari ya Tuhan akan keterbatasan kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk menguasai diri kami ya Tuhan. Mengelola emosi-emosi yang kami rasakan dan terutama kekhawatiran yang mungkin masih berkecamuk begitu hebatnya di dalam benak kami masing-masing. Tolonglah kami ya Allah dan kuatkanlah kami ya Allah. Kami percaya bahwa engkau akan memelihara dan menjaga kami senantiasa. Tuhan alah kami yang penuh kasih, teringat kami akan saudara-saudara kami yang tengah berduka. Baik mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang atau anggota keluarga yang mereka kasihi. Ataupun saudara-saudara kami yang berduka karena alasan-alasan lainnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan. Kiranya Tuhan mewartakan kasih dan damai sejahteramu atas saudara-saudara kami ini. Kuatkanlah mereka ya Tuhan dan hadirlah bagi mereka. Tuhan kami bersyukur untuk anak-anak yang boleh engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tolonglah mereka ya Allah dan kuatkanlah mereka. Agar dalam kehidupan mereka yang penuh dengan dinamika baik ini. Mereka dapat bertanggung jawab di dalam studi dan juga membangun relasi mereka dengan sebanyak mungkin orang yang membawa dampak positif dalam kehidupan mereka. Ajar kami sebagai orang tua yang mengasihi mereka untuk turut mendukung apa yang menjadi cita-cita dan harapan anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!